Keberadaan toko sepeda baru di Kabupaten Pati, diakui atau tidak, sangat berdampak besar bagi para pedagang sepeda bekas di pasar sepeda bekas Sleko Pati. Sarju, salah satu penjual sepeda bekas di pasar sepeda bekas Sleko Pati mengungkapkan, di setiap tahunnya kondisi jual-beli sepeda bekas semakin merosot. Salah satu faktornya, toko sepeda baru, selain menjual sepeda baru, juga menerima transaksi jual-beli sepeda bekas. Inilah yang membuat kondisi penjual sepeda bekas di pasar sepeda Sleko terdampak. Gue mulai sejak 76 sampai sekarang, 70 tahun 76 sampai sekarang. Wah, dulu ya agak baik, sekarang ini hanya merosot terus deh harganya. Soalnya saya banyak sayangnya di toko-toko sepeda itu, kan dia itu menerima barang bekas, menerima tukar tambah, itu loh. Yang dikelogisai orang-orang sini itu. Mimin, ya ada sepeda unto, ada sepeda gunung, sepeda lipat. Terkait dengan permintaan, menurut pedagang yang telah berjualan sepeda sejak tahun 1976 ini, bulan Juni hingga Agustus, permintaan kebutuhan sepeda meningkat. Di pasar sepeda tersebut, pembeli bisa mendapatkan berbagai jenis sepeda, mulai dari sepeda jenis mini, sepeda lipat, maupun sepeda unta, dengan harga cukup fantastis. Tim Liputan Cahaya TV